Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, perkenalkan saya Jangan pada pemeriksaan dan perusahaan Untuk palpasi, setelah kita melakukan Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam agromedis Saya Dr. Irawan Fajar Pusuma, spesialis penyakit dalam Anda melakukan pemeriksaan fisik abdomen Meliputi pemeriksaan inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan Pemeriksaan fisik pada organ khusus di abdomen Marilah kita saksikan video berikut ini Inspeksi abdomen adalah Pemeriksaan abdomen yang dilakukan Dengan mengamati atau memandang Dan membandingkan secara cermat keadaan abdomen Mulailah menginspeksi dinding abdomen Dengan posisi pemeriksa di sebelah kanan pasien Apabila Anda akan menginspeksi gerakan pristaltik Sebaiknya dilakukan dengan duduk Atau agak membungkuk Sehingga Anda dapat melihat dinding abdomen secara tangin sial Perhatikanlah Kulit Adakah sikatrik, setrie, atau vena yang melebar Pada umbilikus juga harap Anda perhatikan Bentuk dan lokasinya Adakah tanda-tanda inflamasi atau hernia Perhatikan bentuk permukaan abdomen Bandingkan dengan rongga torak Apakah dia datar, bulat, gembung atau protuberan, atau scavoid, atau menjengung Perhatikan juga Kesimetrisan dari dinding abdomen Perhatikan juga Adakah pembesaran organ atau limfonodi Mintalah pasien untuk bernafas Perhatikan apakah nampak adanya hepar Atau lien yang menonjol di bawah argus costa Apakah ada masa abnormal Lalu perhatikan Peristaltik usus Jika Anda mencurigai adanya obstruksi usus Amatilah peristaltik dalam beberapa menit Kadang-kadang pada orang yang kurus Peristaltik normal dapat terlihat Lalu terakhir Perhatikanlah pulsasi dari aorta Apakah tampak atau tidak Auskultasi abdomen Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam auskultasi Yaitu Satu Adakah suara usus Bila ada Apakah suara usus itu meningkat atau melemah Yang ketiga Bagaimanakah karakternya Untuk mendengarkan suara usus Letakkan bagian dafrag mastitoskop Dengan gentle Di satu tempat di abdomen Suara usus normal Terdiri dari clicks dan gargles Dengan frekuensi 5 sampai 35 kali per menit Pada proses radang serosa Seperti pada peritonitis Bunyi peristaltik usus menurun Bahkan hilang sama sekali Perkusi abdomen adalah Pemeriksaan abdomen yang dilakukan Dengan mengetuk permukaan perut Dengan perantaraan jari tangan Yakinkan tangan pemeriksa hangat Sebelum menyentuh perut pasien Tempatkan tangan kiri Perkusi hanya dari tengah yang melekat erat Dengan jinding perut Selanjutnya diketok 2 sampai 3 kali Dengan ujung jari tengah tangan kanan Lakukanlah perkusi pada keempat kuadran Untuk mengetahui distribusi suara timpani dan redup Palpasi abdomen Adalah pemeriksaan dengan perabaan Menggunakan propioseptif Ujung jari dan tangan Palpasi secara superficial Dilakukan untuk mengetahui Adanya ketegangan otot Jadi tekan abdomen Berapa organ dan masa superficial Dengan posisi tangan Dan lengan bawah horizontal Menggunakan telapak ujung jari-jari secara bersama-sama Lakukanlah gerakan menekan yang lembut dan ringan Hindirilah gerakan yang menghentak Dengan perlahan Rasakan semua kuadran Carilah adanya organ atau masa Atau nyeretekan Atau daerah yang tegangan ototnya lebih tinggi Palpasi dalam Dilakukan untuk mengetahui Batas-batas masa abdomen Dengan menggunakan permukaan palmar ujung jari Lakukan palpasi dalam Untuk mengetahui adanya masa Tentukanlah lokasi, ukuran, bentuk, konsistensi, dan mobilitasnya Atau adakah nyeretekan pada masa tersebut Apabila palpasi dalam sulit dilakukan Misalnya pada pasien dengan obesitas Gunakan dua tangan Satu tangan di atas tangan yang lain Untuk melakukan palpasi aorta Lakukanlah penekanan dengan kuat Pada abdomen bagian atas Sedikit ke kiri dari garis tengah Dan rasakan adanya pulsasi aorta Lebar aorta pada orang tua senormal Tidak lebih dari 2 cm Jika ditemukan masa di abdomen bagian atas Dan berdenyut Pada orang tua Dicurigai adanya aneurisma aorta Untuk mengetahui adanya iritasi peritonial Sebelum melakukan palpasi Mintalah pasien untuk batuk Dan temukanlah rasa sakitnya Lakukan palpasi dengan lembut Dengan satu jari Untuk menentukan daerah nyeri Atau lakukan pemeriksaan Untuk mengetahui adanya nyeri lepas Tekan jari andal Pelan-pelan dengan kuat Kemudian tiba-tiba lepaskan tekanan anda Apabila pada pelepasan tekanan Juga timbul rasa sakit Dikatakan bahwa Nyeri lepas tekan positif Perkusi hepar Perkusi hepar dilakukan Untuk mengetahui batas dari hepar Batas atas hati lobus kanan Diperkusi di garis mid clavicular kanan Dimulai dari pertengahan dada Ketika perkusi dilakukan Di dada dari kranial ke kaudal Bunyi resonan Berubah menjadi redup Ketika mencapai hati Bila bunyi redup dilanjutkan ke kaudal Akan dapatkan perubahan bunyi redup Menjadi timpan Batas redup hati normal Sekitar 10 cm Untuk batas hati lobus kiri Ditentukan dengan perkusi Dimulai dari umbilikus ke arah atas Atau arah prosesus sifoideus Hingga terdengar Batas sonor menjadi redup Pada keadaan normal Batas redup lobus kiri hati 4-8 cm Di bawah prosesus sifoideus Palpasi hepar Letakkan tangan kiri anda Di belakang pasien Menyangga Kosta 11 dan 12 Dengan posisi sejar pada kosta Mintalah pasien untuk relax Dengan mendorong hepar ke depan Hepar akan lebih mudah teraba Dari depan Dengan tangan kanan Tempatkan tangan kanan anda Pada abdomen sebelah kanan Di sebelah lateral muskulus rectus Dengan ujung jari Ditempatkan di bawah Batas redup hepar Mintalah pasien Untuk bernafas dalam-dalam Dengan posisi jari tangan Menunjuk ke atas Tekanlah dengan lembut Ke arah postro superior Cobalah merasakan hepar Pada saat hepar bergerak ke bawah Dan menyentuh jari anda Cara palpasi hepar Dengan hooking teknik Berdirilah di sebelah kanan Dada pasien Tempatkan kedua lengan Berdam lengan Diregiu kanan abdomen Di bagian bawah Batas bekak hati Tekan dengan menunggkan Ujung-ujung jari Ke arah atas batas kostal Perintahkan pasien Untuk bernafas Secara dalam-dalam Dengan pernafasan abdomen Agar permukaan anterior hati Dapat teraba saat inspirasi Pemeriksaan asites Dengan teknik Shifting Downness Test Setelah menandai batas Suara timpani dan redup Mintalah pasien Untuk miring ke salah satu sisi tubuhnya Lakukan perkusi lagi Dan amatilah Batas timpani dan redup Pada pasien normal Batas ini tidak berubah Dengan perubahan posisi Pemeriksaan asites Dengan teknik Tes undulasi Mintalah pasien Atau asisten Untuk menekan kedua tangan Pada midline abdomen Ketuklah satu sisi abdomen Dengan ujung jari Tangan Anda Dan rasakan pada sisi yang lain Dengan ujung jari Anda yang lain Adakah ketaran yang diteruskan Oleh cairan asites Pemeriksaan asites Dengan teknik Paddle Sign Test Mintalah pasien terlungkup Dengan bertopang pada tangan dan lututnya Tempelkan stetoskop Pada bagian terendah abdomen Kemudian Pada pinggang terdekat Disentil berulang-ulang Dengan jari tangan Sambil secara progresif Memindahkan stetoskop Ke pinggang yang berlawanan Tanda positif Ditandai dengan perubahan Nyata intensitas Dan sifat suara perkusi Yang diterima oleh stetoskop Yang bergerak Ke pinggang yang berlawanan Demikianlah video pembelajaran Pemeriksaan fisik abdomen Semoga bermanfaat Bagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam agromedis Terima kasih telah menonton